Kubu 01 dan 03 direncanakan akan mengirimkan atau menyerahkan draft kesimpulan terkait sengketa pemilu 2024 ini. Dan tadi sekitar pukul 9 pagi hari, Kubu 03 TPN Mafid Ganjar ini sudah mengirimkan dan juga menyerahkan sejumlah berkas. Tadi kami pantau berkas tersebut terkumpul dalam satu koper berisikan 10 eksemplar terkait draft kesimpulan yang akan diserahkan ke MK melalui panit terenya. Dan memang nantinya setengah 10 nanti pihak TPN Ganjar Mafid ini akan memberikan pernyataan resmi terkait penyerahan draft kesimpulan hari ini. Dan sedangkan untuk Kubu 01 nanti dijadwalkan akan datang ke MK pada pukul 1 siang hari. Dan ada pun tadi kami pantau sejumlah tim kuasa hukum TPN Ganjar ini sudah tiba di MK seperti Vincenzius Mandrova. Dan Iqbal dan juga Marcel ada sejumlah fakta menarik dari draft kesimpulan yang diakui oleh TPN Mafid Ganjar ini. Seperti adanya pelanggaran etika sepanjang perhalatan Pilpres 2024 dan juga telah terjadinya nepotisme. Serta terjadi abuse of power dan terjadi pelanggaran proses prosedur pemilihan umum. Baik sebelum pada saat dan juga setelah hari pemungutan pemilihan 2024 melalui aplikasi si RECAP ini. Dan nantinya pihak 01 yang akan tiba ke MK pada pukul 1 siang hari nanti juga akan hadir tim kuasa hukum Amin secara lengkap. Iqbal, Marcel. Kemudian apa tahapan senggetah setelah ini? Ya Iqbal dan juga Marcel, MK sendiri telah menyelesaikan sidang pemeriksaan dari 27 Maret hingga 5 April kemarin. Dimana pada tanggal 5 hari Jumat kemarin, 5 April kemarin sejumlah menteri ini menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan. Ada pun menteri diantaranya mencakup Menko PMK, Muhajir FN di Menteri Sosial Triris Maharani dan juga Menko Air Langkah Hartato serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan dimulai dari tanggal 6 April kemarin hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi ini sedang melaksanakan rapat permusyawaratan hakim. Dan dimana di tengah-tengahnya, para pihak dalam sengketah pemilu ini diberikan kesempatan untuk menyerahkan draft kesimpulan, yakni pada hari ini di tanggal 16 April dan nantinya pada tanggal 22 April ini akan dibacakan putusan terkait hasil MK. Dan perlu diketahui juga Iqbal dan Marcel pada hari ini atau penyerahan draft kesimpulan ini menjadi peluru terakhir bagi para pemohon dalam sengketah pemilu 2024. Demikian, Marcel Iqbal.